Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar pemilu, sodara. Sepinnya pemilih pada sejumlah tempat pemugutan suara saat pencoblosan pada beberapa waktu lalu, menjadi catatan bagi Bawaslu Kuburaya. Pihak Bawaslu medilai terhadap persoalan tersebut, penting untuk dilakukan evaluasi dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya, Encep Endan menjelaskan, sepertinya sejumlah TPS itu disebabkan dampak Permendakri No. 52 tahun 2020 terkait batas wilayah antar kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ia mengatakan adanya warga yang enggan memberikan hak pilihnya itu merupakan hak warga, namun hal itu menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu. Ketua Bawaslu Kuburaya, Encep mengatakan, sepertinya partisipasi itu harus jadi evaluasi, akan tetapi bukan soal sisi penyelenggarannya, melainkan konteks pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi kewendangan pemerintah sebab warga sekitar TPS penggaku merupakan warga kota Pontianak. Pada satu sisi penyelenggaraannya, tapi dalam sisi konteks pelayanan administrasi kependudukannya. Karena ini halnya bukan hanya persoalan menolak kehadiran TPS, menghalang-halangi pemilih, itu ini yang gak boleh, itu undang-undangnya jelas. Dalam undang pemilu itu ada peri dana pemilunya. Tetapi ini konteksnya bagaimana keinginan warganya ingin, tanda kutip ada keinginan masalah kependudukan, tapi yang sehingga belum, tidak bisa masuk ke dalam konteks ranahnya penyelenggara pemilu. Itu yang jadi problem. Sebagai pintu negara pemilu, Ketua Bawaslu Kumpur Raya Encep menjelaskan, Bawaslu dan KPU telah berusaha menjalankan pemilu sesuai aturan yang berlaku.